Intro Warga Nganjuk mengamanyikan kembali bersatu membangun Indonesia bersama Polres dan pemerintah daerah Nganjuk. Kampanye pernyataan sikap dilaksanakan di alun-alun Nganjuk. Bersamaan kegiatan Car Free Day minggu pagi 7 Juli 2019. Wakil Polres Kompol David Trioprasojo menyampaikan pemilu yang dielat pada 17 April 2019 lalu telah berakhir sukses dan damai. Gendati telah menguras tenaga dan kekhawatiran, melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat Indonesia. Namun harapan dan cita-cita demokrasi Indonesia dapat dicapai dengan menghasilkan pasangan presiden dan wakil presiden sesuai konstitusi. Juga pemilu legislatif mulai tingkat daerah kabupaten provinsi hingga pusat semua dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, memang sebagaimana perintah dari Bapak Kapolda Jawa Timur dan Bapak Kapolres Nganjuk, pada hari ini kita bersama segenap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nganjuk, bersama dengan Polres Nganjuk, kita melaksanakan kegiatan kampanye, kampanye gerakan yaitu Mari Bersatu, Bangun Indonesia, Kita Semua Bersaudara. Hal ini dilaksanakan mengingat Pasca kegiatan Pilek dan Pilpres 2019 kemarin, harapan kami semua dan bahkan harapan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, kita semua kembali bersama-sama, bergandengan tangan dalam rangka tetap menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. Tiba-tiba berapa persatuan? Saat ini tadi hasil perkiraan masyarakat yang berdatangan, yang mengikuti kegiatan kurang lebih hampir seribu orang. Kampanye Mari Bersama Membangun Negeri Bagi itu juga dihadiri oleh Wakil Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, bersama istri kepada masyarakat Nganjuk. Wakil Bupati yang akrab dipanggil Kang Marhen menyampaikan, sudah saatnya warga Nganjuk kembali bersatu setelah agenda pemilu 2019. Tidak ada lagi kelompok-kelompok pendukung salah satu kekuatan, tidak ada kelompok 01, 02, yang ada kelompok 03, yaitu persatuan dan kesatuan. Yang ada kita adalah bersaudara warga negara Indonesia. Kembali lagi, sekarang sudah Vilek sudah selesai, Vilepres sudah selesai, Vilek Kardesh sudah selesai, sudah tidak ada lagi pro sana, pro sini. Saatnya kita ada salam tiga jari ya. Selam persatuan Indonesia. Mari kita pupuk, persatuan kita inilah modal dasar untuk membangun bangsa, membangun Kabupaten Nganjuk, yaitu dengan cara apa? Bersatu, saatnya kita bersatu. Maka para aktivis, siapapun juga, masyarakat, mari kita bersama-sama. Sudah tidak ada lagi, saya sekali lagi mengimbau, di medsos, apa saja, tolong, hindari saling mencemok off. Sudah kita tinggalkan 01, 02, saatnya kita 03, yaitu persatuan Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia, sehingga Indonesia betul-betul adil dan makmur, sentosa, dan rakyatnya sejahtera. Pernyataan sikap ditandai dengan pembacaan ikrat dan penandatanganan bersama Nganjuk Citizen for Support Gerakan Mari Bersatu Bangun Indonesia. Kita semua bersaudara, juga pembagian seribu kaos, enam aerobik, serta penampilan grup musik akustik. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV, melaporkan. Terima kasih.